hai 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 nah ini parol prayoga karena ada tamunya guys itu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi temen-temen nah ini saya berada di depan rumah parol prayoga situasi saat ini di rumah parol prayoga itu ada Mbak Kopidoh lagi ngepel lantai guys lagi ngepel lantai bersih-bersih dan untuk parol prayoganya itu tadi katanya pergi ke rumah kelpin tadi diantar Mbak Kopidoh ke rumah kelpin nah situasi pagi ini di depan rumah parol prayoga sepi guys nah ini semua mobilnya ada di sini untuk Pak Joko barusan kayaknya ke kandang sapi ke kandangnya sana di belakang karena ada rawatan baru guys ada kuda di kandang sana kemarin kudanya sudah dibikinin tempat khusus sama Kak Panus yang waktu itu kandangnya yang sapi dua-duanya sekarang yang satu sapi yang satu kuda nah untuk hari ini itu di pohon sawo itu sepi sekali guys semua ada Pak Tutsi ini dan opaknya Mbak Angi itu lagi nongkrong di warung untuk di pohon dan sawo sepi tidak ada siapa-siapa nah itu Mbak Kopidoh habis ngepel lantai barusan sudah selesai temen-temen dan itu kayaknya mau keluar enggak tahu mau kemana guys mungkin mau disuruh bus itu untuk belanja untuk adik firman itu kayaknya baru bangun tidur ya baru bangun tidur kayaknya mencari kakaknya itu itu parah karena tadi para belanja keluar bersama kelvin mungkin lagi bermain di rumah kelvin dan ini mungkin saja firman untuk dihantar ke kakaknya karena tadi pas kakaknya atau anak-anak baru keluar itu firman masih tidur karena ini hari libur ya hari libur sekolah jadinya bangunnya anak-anak siang-siang ini dia langsung aku minta antar ke rumah kakaknya guys saya ke rumah kelvin karena kakaknya ada disana nah ini di rumah para belanja ini kedatangan tamu guys kayaknya itu tamunya Pak Joko atau tamunya para belanja juga kurang tahu soalnya ini anak muda guys anak muda dan yang satunya masih anak-anak ini tapi kayaknya ini tamunya dan sudah janjian sama Pak Joko itu Pak Joko sudah nunggu di teras nah langsung disuruh masuk kalau kalau temennya para belanja nggak mungkin guys ini agak dewasa anaknya mungkin ada janji sama Pak Joko ini masih anak muda yang satunya masih anak-anak itu langsung bersalaman bersama Pak Joko nah ini para belanja karena ada tamunya guys itu para belanja para belanja sama Kak Pandi para belanja sama Pak Pandi dari sana ada tamunya itu tadi para belanja di jemput sama Kak Pandi ini tamunya dua orang tadi masih ya anak-anak masih muda lah tamunya yang satu masih anak-anak yang satu masih muda itu ketemuan sama Pak Joko dan habis itu para belanja langsung dijemput sama Kak Pandi guys berarti itu tamunya itu tadi mungkin tamunya para belanja dan kayaknya tadi janjian sama Pak Joko guys itu para belanja itu para belanja langsung dijemput sama Kak Pandi dan langsung masuk itu ikut ngobrol di rumahnya para belanja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih